Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di maksim mojek online channel Di channel yang membahas putar maksim driver Dan juga maksim penumpang Oke di video kali ini teman-teman Saya mau ngebahas tentang Nyocol maksim driver ya Nah nanti pas kita nyocol itu ada Keterangan komisi dan juga Yang diterima oleh driver kayak gitu Nah ini seperti yang ditanyakan oleh Salah satu sahabat kita Dari Sahrul M40 ya Bang mau nanya Kalau cocol orderan tuh Misal di menu pesanannya 11 ribu Nah itu kan ada detail tarif di bawahnya Ada tulisan komisi sekian Dan kesaldu sekian Itu maksudnya gimana ya bang Boleh dibuatkan konten ya bang Nah ini requestnya ya Ini saya buatkan spesial nih Buat bang Sahrul dan juga teman-teman Yang tentunya driver maksim pemula ya Nah biar lebih jelasnya Saya akan buka terlebih dahulu Aplikasi maksim driver atau text drivernya teman-teman Supaya nanti bisa lebih mudah ya Dalam menjelaskannya Nah ini dia aplikasi maksim driver atau text drivernya Sudah terbuka kayak gitu ya Nah disini ada orderan yang paling dekat ya Saya akan klik seperti ini teman-teman Nah ini ada orderan idomaret Ini fiktif ya teman-teman Kalau misalkan kita menemui Orderan Seperti ini Jangan Diambil karena ini merupakan Orderan fiktif ya Tuh orderannya suluh Beli-beli kayak gini nih Pop mie, soto ayam Susu, rasa vanila, silver queen Nah ini jangan diambil teman-teman Terus Nah ini orderannya ya Kalau ini insya Allah real ya Nah jadi ini ada orderan di Daerah Kirana Daerah Kemiling Permai Terus nganternya ke Hagaku ya Daerah Sukajawa Nah maksud dari abang tadi itu Kan ini ada tarifnya kan 9.500 kan Pas kita klik tanda ini Yang di tanda kayak tanda panah itu Nah ini ya teman-teman ya Nah itu nanti ada keterangan komisi 1140 Lalu ada pemasukan mulai dari 8360 Nah ini maksudnya apa Nah jadi kalau misalkan seperti ini Maksud dari komisi itu adalah Jumlah saldo yang terpotong teman-teman ya Jadi kalau misalnya kita Menyelesaikan orderan ini Maka nanti saldo kita akan terpotong Sebesar 1140 ya Dan kita dapat pemasukan 8360 Itu maksudnya Itung-itungannya ya Kalau misalnya si customer itu Bayarnya 9.500 Jadi yang kita proles Sebenarnya bersihnya Itu 8360 Karena setiap kita nanti Mendapatkan atau menyelesaikan orderan Maka saldo kita akan terpotong Makanya Kita diminta untuk Mengisi saldo kita Ya Jangan sampai Saldonya itu kosong Atau bahkan Minus kayak gitu ya Nah saya akan coba cari contoh lagi Nah ini misalnya ini ya Tapi ini di cancel ya Keterangannya dibatalkan Ini juga sama tuh Komisinya 1.800 1.800 Rupiah Pemasukannya Mulai dari 7.392 Jadi Potongan saldonya itu 1.800 ya Nah saldo kita bakalan terpotong Atau Yang lainnya Nah ini sepertinya Dikasih Tambahan ya teman-teman Nah ini kalau misalkan Ini tadi Karena ada penambahan Jadinya Komisinya jadi 1.260 Sementara Pemasukannya Mulai dari 9.240 Teman-teman Nah itu ya Nih kalau misalkan Tarifnya 5.000 ya Kita akan lihat Disini potongan Atau komisinya itu 600 rupiah Dan kita Dapat 4.400 rupiah Jadi Kalau kita nelesaikan orderan ini Saldo kita terpotong 600 Dan kita dapatnya 4.400 Kan nanti Customernya kan Bayarkan ke kita Sebesar 5.000 itu Uang rupiahnya Tapi Saldo kita terpotong Teman-teman Jadi sama aja kita Dapat 4.400 Rupiah Nah itu aja Penjelasannya ya Semoga bisa Dipahami Dan Dimengerti Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton